Sekarang kita menuju ke sebuah pendopo yang mengklaim dirinya sebagai pelestari alat tradisional musik Jadi tarikan untuk nari Oh buat nari, tak kira semua mesinnya Saro nih, namanya Saro nih Saro, kemudian goongnya juga dan lain-lain ada banyak gitu nih Kalau tariannya namanya? Tarian hura mengimun jahatnya sebar mengimun jahat dalam menyambut tamu Sudah ku surga Indonesia Damailah selalu rumah kita Sudah ku surga Indonesia Indahnya tanah air beata Cintaku cinta Indonesia Sudah? Terlalu keras Sudah Segini cukup? Iya Jadi untuk memainkan musik, alat musik sorona Sarona? Sarunai 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 Tenda kita Tenda kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bisa pakai sandal juga Kan ada di dalam juri ini Ya bambu yang kecil ya Ini yang gini Ini membrannya ya Memanfaatkan gitaran dari bambu itu Terus teresonansi Nah Itu teknik nafasnya gimana kok? Gak ada putusnya Ya tarik nafas hidung Terus keluarnya tangkung disini lagi Terus saat diup-tiup didorong lagi Tarik lagi Kehitung lagi Tantongin Lebih versi pocket Kalau yang Minang itu yang aku tahu Itu lebih Memang gak bisa dicopot Memang sudah jadi Dan bahannya ada yang dari gading Ada yang dari kayu Tapi cara mainnya sama Nadanya pentatornya juga sama Karena sebenarnya Dulu kan ada perkembangan Orang-orang Sumatera juga mungkin datang ke Dompu gitu Akhirnya mungkin ada Apa ya? Kayak serapan budaya gitu Tapi alatnya Ya alfuktuasi budayanya Tapi kalau Yang membedakan mungkin karena Lahirnya di Dompu ya Jadi disesuaikan sama kebutuhan Warga di Dompu Ini gini ya? Gimana? Ini atas Gini Gini Dan suara Serunai ini Di Dompu itu lebih ke Ada aura-aura mistisnya juga mas Yang percaya sama Kayak roh Nenek Moyang Biasanya mereka langsung menari Tapi di luar kesadarannya mereka Asal tiap kan? Iya Yang penting Mau ambil nafasnya susah Nafasnya gak boleh kepotong Nafasnya dari mana? Hitung kan? Iya Tapi gak boleh kepotong dia Ini gak boleh kepotong Se-se-se Mbak Pelan-pelan Mbak Tampari teras untuk menerima tamu Atau ngatras kuning itu Sejak dimulainya festival Posona Tambora itu memang Digarap tari baru Itu biasanya pemda Yang punya tanggung jawab Cuma teman-teman Anak-anak sanggar juga Diseleksi Jadi Karena kan sanggar-sanggar di Dompu Itu ada beberapa Jadi gak Semua anak sanggar sini diambil Jadi misalkan Serunai ini dibunyikan Misalkan di lapangan Itu sebenarnya untuk Mengundang rakyat Mengundang warga Untuk datang Menari Melakukan permainan-permain tradisional Coba nada Satu nada Coba satu nada aja Panjang gitu Gak ngerti aku Kalau ciri khasnya orang Dompu itu kan Bergotong royong Jadi kerja di sawah bergotong royong Ketika ada acara-acara hiburan rame-rame Jadi mereka punya kode-kode Ya ayo-ayonya gitu Dengan jarunai gitu Terima kasih teman-teman Semuanya sudah mengikuti Perjalanan kami Trip Salam Indonesia 2019 Kini gantian Kita semuanya Mengundang kalian Untuk terlibat Dengan cara Membuat musik Mengkompos musik Dengan sample sound Yang sudah aku rekam Dan kalian bisa Download disini Ada dua sound Yang pertama Kelondong sapi Yang kedua Sarone Lalu kemudian Kompos atau remix Bikin musik sebagus-bagusnya Dan upload Di Instagram Ataupun Youtube Dengan hashtag TSI Sound 1 Aku tunggu karya kalian Tiga hari dari sekarang Mulai Rolling Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!